Sejumlah siswa dan warga di Desa Ansiap, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir terpaksa mengarungi sungai saat hendak pergi ke sekolah maupun bekerja. Pasalnya jembatan desa mereka yang menghubungkan ke desa lain roboh dan terputus akibat dihantam banjir beberapa hari lalu. Dalam video yang direkam warga dan viral di media sosial ini, sejumlah siswa dan warga di Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah yang hendak menimba ilmu di sekolah dan bekerja terpaksa mengarungi sungai dengan kedalaman 15 hingga 20 meter. Agar tidak hanyut dan terbawa arus sungai, warga dan siswa mengarungi sungai dengan berpegangan pada seutas tali yang sudah diikat ke pohon. Aksi nekat ini terpaksa dilakukan siswa dan warga, lantaran jembatan yang merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan desa mereka ke desa lain sudah sejak beberapa hari lalu roboh dan putus akibat diterjang banjir. Bahkan, putusnya jembatan penghubung ini menurut warga sudah terjadi kesekian kalinya. Untuk itu, warga berharap pemerintah Kabupaten Mempawah maupun pemerintah daerah dapat segera membangun kembali jembatan penghubung yang merupakan urat nadi di desa Ansiap. Dari Mempawah, UUN Yuniar, AI News melaporkan. Ini airnya deras.